Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Raud Lorida tentunya dalam dialog bincang hari ini Pemirsa sejumlah calon menteri hadir di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 17 Oktober 2024 kemarin Tentunya ada pembekalan yang diberikan oleh presiden terpilih Republik Indonesia tersebut Dengan jajaran kabinet yang ada Bagaimana sebenarnya potret kabinet hukum Prabowo Gibran di pemerintahan mendatang? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Bapak Yano Setiawan Yang merupakan Akademisi Hukum Kata Negara Kita sempat terlebih dahulu Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam, terima kasih Terima kasih juga Bapak sama-sama Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Tentunya senang rasanya loh Pak Bapak berkenan meluangkan waktunya Terima kasih bukan? Ya terima kasih Sehingga kita bisa berbincang hari ini di studio Sultan TV membahas mengenai memotret kabinet hukum Prabowo Gibran Pak kemarin nih memang media berita juga kan diramaikan dengan berita para calon menteri Yang dipanggil kekata negara kemudian kemarin juga ada pembekalan di Hambalang Nah ini mau dengar nih tanggapan Bapak selaku Akademisi Terkait para calon menteri yang Katanya ini akan masuk nih Pak Dan nanti akan menjabat sebagai menteri di pemerintahan Prabowo Silahkan Pak Ini kan potret ya Kalau potret itu berarti dia Ya dinamis ya sebetulnya ya Jadi sampai saat ini sebetulnya kita belum bisa mengambil satu kesimpulan Siapa saja sebetulnya yang menjadi Kalau teman-teman Sultan TV tadi menyebutnya Yang akan menjadi kabinet hukum Katanya di dalam periode-nya Pak Prabowo dan Pak Gibran pada periode kepemimpinannya nanti Tetapi kita bisa menduga Katakanlah begitu ya Kita bisa menduga Atau memperkirakan kira-kira siapa saja nanti Toko-toko yang akan mengisi Tugas-tugas dan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan Dan yang melakukan kebijakan di sektor hukum Saya kira itu sih sebetulnya Baik Nah kemudian Pak Dari nama-nama yang memang ini Di gadang-gadang akan menjadi menteri hukum gitu ya Pak ya Di Indonesia Ada salah satunya nama yang mencuali Ini Pak Yusril Pak Dan ini katanya potensial sekali Untuk menjadi menteri hukum dan juga HAM dalam kabinet Prabowo Menurut Bapak nih Pak Latar belakang Pak Yusril seperti apa sih Dan apakah layak tepat untuk menjadi menteri hukum di Indonesia Kalau Profesor Dr. Yusril ya Beliau ini kan salah satu tokoh hukum Yang memang sudah cukup dikenal oleh publik Selain memang menjadi salah satu tokoh yang juga terlibat Di dalam masa pemerintahan Orde Baru Dan masuk ke masa reformasi kan begitu Beliau menjadi salah satu tokoh yang signifikan pada era itu Kemudian juga menjadi sangat signifikan pada perjalanan awal pemerintahan di masa reformasi Dan saya kira sampai saat ini juga tetap dikenal sebagai orang yang ahli di dalam hukum khususnya pada rumpun ketatanegaraan Jadi beliau salah satu guru besar yang memang diakini punya kemampuan secara hukum yang sangat baik Dan berpengalaman juga sebagai profesional dalam kerja-kerja praktis hukum Jadi beliau juga juga dikenal sebagai seorang Selain sebagai akademisi juga sebagai seorang praktis hukum Sebagai seorang advokat yang juga kerap melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan hukum melalui institusi peradilan Jadi beliau tidak hanya dikenal sebagai tokoh di lingkungan eksekutif Di lingkungan akademis awalnya kan begitu Kemudian masuk ke ranah eksekutif Tetapi juga menjadi tokoh di dunia legislatif Tetapi juga menjadi tokoh yang juga dikenal dalam dunia praktis di lingkungan judicial Jadi kalau kita melihat latar belakangnya ya Pak Dan kita akan kaitkan dengan perannya sebagai menteri Ternyata sangat cukup ya Pak Kita yakin bahwa Prof. Yusril memang orang yang punya kapasitas yang cukup baik Untuk melakukan berbagai penataan di sekitar isu hukum Dan yang berkaitan dengan hak asasi manusia saya kira ya Nanti kita akan ke arah sana Oke, nah kemudian Pak ya Ini kalau kita lihat juga sebenarnya sosok yang dibutuhkan Sebagai untuk mengisi posisi menteri hukum dan HAM di Indonesia ini Sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, saya kira kalau soal dipositioning pada posisi menteri hukum dan HAM Atau menteri yang berhubungan dengan dunia hukum katakanlah begitu ya Karena nomenklatur yang pasti nanti akan dipergunakan Kita masih belum bisa memprediksi ya Sebagaimana yang tertuang pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Kewenangan untuk mengangkat menteri itu memang dimiliki oleh seorang presiden Seorang kepala negara Nah nanti dia yang akan menyusun menteri-menteri yang akan membantu dia Di dalam menjalankan tugas-tugasnya selama satu periode kepemimpinan Nah, apakah nanti nama kementeriannya seperti apa? Saya kira itu nanti akan bisa secara dinamis akan mengikuti apa yang relevan dengan pemenuhan visi dan misinya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Nah, kemudian nih Pak ya kita berbicara tentang hukum dan Bapak juga selaku akademisi hukum Tentunya banyak sekali isu-isu yang terjadi Pak Iya Isu apa sih Pak yang paling disoroti di Indonesia dan kayaknya ini belum dapat terselesaikan dengan baik gitu Ya kalau hukum itu kan sebetulnya sesuatu yang dinamis ya Apa yang terjadi hari ini itu kita bisa menyebutnya sebagai fakta Fakta sosial kalau di dalam masyarakat hukum itu menjadi sumber dari munculnya atau katakanlah diperlukannya berbagai jenis peraturan yang bisa mengatur kehidupan bersama Jadi sederhananya begini, hukum yang sudah ada sekarang dengan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang ada Tentu dimaksudkan untuk menyelesaikan problem hari ini Tetapi tentu saja kita juga sebagai makhluk yang futuristik kita juga harus memprediksi apa yang terjadi pada masa yang akan datang Sehingga hukum juga perlu dibangun dalam satu skema yang mampu menjawab tuntutan zaman Sehingga kita juga memerlukan berbagai desain yang berkaitan dengan upaya mewujudkan sistem hukum negara Republik Indonesia Yang berdasar pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia Serta tentu saja sesuai dengan falsapa dan ideologi bangsa kita Pancasila Oke jadi memang kalau bicara tentang hukum itu dinamisnya Pak Selalu ada perubahan yang mungkin akan terjadi Jadi kita juga gak bisa yang akhirnya membuat satu pakem yang udah dipakai terus seiring zaman Ya katakanlah misalnya begini Kita selama ini berinteraksi sebagai warga negara dengan pemerintah Dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada Itu tentu akan berhadapan dengan perubahan global yang berkaitan dengan perubahan iklim Dinamika geopolitik kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa Ini akan mempengaruhi berbagai produk hukum kita Kita akan mengalami satu situasi dimana kita membutuhkan hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan bangsa kita secara nasional Untuk menjadi bagian dari katakanlah negara-negara terkategoris sebagai negara besar di dunia Kita membutuhkan instrumen hukum yang tentu saja memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, warga negara Tetapi juga mampu beradaptasi dengan pergaulan internasional Saya kira itu Nah kalau misalnya kita ngobrol tentang kabinet hukumnya Pak Ini selain kabinet hukum kan juga ada nih Pak ya Kabinet-kabinet lainnya juga Dan nama-namanya juga sudah ada seperti itu Ini mungkin sedikit aja nih Pak, pengen nanya gitu sama Bapak Ada beberapa yang memang sudah dipastikan akan menjabat posisi sebagai ini gitu kan Tapi akhirnya masyarakat bertanya-tanya Pak Punya kapasitas nggak nih gitu kan Ataupun apakah dia ini mumpuni dalam bidang tersebut Tanggapan Bapak menyoroti hal tersebut ini seperti apa Pak? Iya kalau kapasitas personal kan sebetulnya akan dipertimbangkan secara ketat ya Baik oleh presiden terpilih kemudian juga mendapatkan masukan dari berbagai kalangan Misalnya dari wakil presiden terpilih, dari katakanlah Pak Jokowi sebagai presiden yang saat ini masih menjabat Dan tentu juga masih ada atmosfer yang dipengaruhi oleh kepentingan partai politik dan sebagainya Tetapi kalau buat saya hakikat dari profesionalitas seorang itu akan dilihat dari apa nanti akan dia lakukan Nah ketika menteri ini sebagai tim yang bekerja untuk menjalankan visi dan misinya presiden Katakanlah begitu maka sebetulnya yang diperlukan bukan lagi perspektif profesionalitas personal Tetapi kemampuan untuk mengorganisir kerja yang nanti akan diwujudkan dengan memimpin sebuah organisasi yang bernama kementerian atau badan-badan negara Nah badan-badan dan kementerian ini nanti yang akan bekerja untuk mewujudkan Tentu saja dibantu dengan sekian banyak infrastruktur birokrasi kemudian supporting anggaran dan sebagainya Jadi saya kira kita harus menunggu dulu untuk menyatakan profesional atau tidak menteri-menteri yang nanti akan ditetapkan oleh presiden terpilih Sampai hari ini saya kira yang ada dari tampilan katakanlah pemberitaan atau interaksi yang terjadi di sekitar kediamannya presiden terpilih Itu kan upaya presiden untuk presiden terpilih maksudnya untuk mengetahui bagaimana komitmen dari orang yang nanti akan membantunya Kemudian apakah ada kesamaan cara berpikir karena kesamaan cara berpikir nanti akan mempengaruhi berbagai produk kebijakan pada level teknis dan sebagainya Jadi saya kira kita mencoba untuk secara objektif bersabar menunggu kan begitu ya Kalau buat saya hari ini tidak ada lagi orang yang kita anggap tidak punya kemampuan Masing-masing orang masih punya latar belakang yang cukup baik berlatar belakang akademis maupun berlatar belakang praktisi Apakah dia praktisi pada sektor ekonomi atau praktisi pada sektor yang lainnya Nah itu jadi ya kita juga belum bisa melihat secara objektif karena ini kan belum ada keputusan secara khusus ya Namanya juga netizen pak Karena gara-gara lihat fotonya doang nih kemarin kan tuh berjejer Nanti kan masa gara-gara oh ini hidungnya hidungnya lebih ke sebelah kanan oh jadi gak bisa begitu Ya betul sekali Nah makanya nanti kita akan nantikan siapa yang memang akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ya pak ya Di 2024 hingga nanti 2029 mendatang tentunya Pak kita akan beriksi jenak nih Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa Maka dari tujuan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang hari ini Terima kasih telah menonton